Intro Halo Tribuners, berjumpa lagi di program Tribun Topik di mana kita akan membahas topik menarik untuk dikulik kali ini bersama saya Elsa Elmintias Tribuners, gimana nih kabarnya hari ini? semoga dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya tentunya Tribuners, mungkin ada yang warga Kabupaten Boyolali? karena saat ini kita sudah ada di Boyolali nih Tribuners kita bakal mengulik tentang Boyolali dan potensinya tentunya juga tentang sosok dibalik Kabupaten Boyolali yang sangat berpengaruh hingga saat ini nah Elsa terkenalkan terlebih dahulu untuk narasumber pada Tribun Topik kali ini yaitu Bupati Kabupaten Boyolali, Bapak Said Hidayat Halo, Pak Said Assalamualaikum Waalaikumsalam, gimana ini kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik Alhamdulillah, masih semangat Pak? semangat, selalu semangat keren banget ini Pak Said, kita mau ngobrol-ngobrol nih tentang Boyolali dan nanti mungkin tentang profilnya Pak Said juga nih boleh ya? boleh ya, kita interogasi nih ini juga backgroundnya cakep banget loh Pak suasananya dingin, tribuners terus tribuners mungkin gak nyangka kalau ini ternyata di Boyolali gitu ya kayak aksitekturnya keren banget loh ini ya Pak terima kasih sudah dijamu dengan baik di Kabupaten Boyolali menyenangkan sekali bisa mampir ke sini baik, Pak mungkin kita mau bertanya terlebih dahulu nih pada tanggal 5 Juni 2023 kemarin kan habis merayakan HUT ya hari ulang tahun Kabupaten Boyolali ke 176 betul Nge? iya, betul gimana nih, euforianya atau mungkin kesan-kesannya kemarin selama perayaan HUT-nya seperti apa Pak? ya, terima kasih jadi memang bulan Juni ini Kabupaten Boyolali tiap tanggal 5 Juni kita secara bersama memperingati hari ulang tahunnya dan kebetulan di tahun 2023 ini Kabupaten Boyolali memperingati hari jadinya yang ke 176 tahun maka dengan beberapa rangkaian kegiatan yang dilaksanakan termasuk iarah ke Makam Kiageng Pandanaran di Tembayat, Klaten, Niti Tilas, Keretek Gede Kabupaten Boyolali ini sebagai bagian dari kita menggugah, membangkitkan nilai-nilai sejarah tentang cerita penamaan Kabupaten Boyolali ini maka proses setelah iarah diikuti Niti Tilas dan setelah itu pagi harinya kita bersama bertepatan tanggal 5 Juni pemerintah Kabupaten Boyolali menyelenggarakan melaksanakan upacara hari jadi Kabupaten Boyolali yang bukan hanya tersentral di pemerintah Kabupaten Boyolali artinya di Kabupaten Boyolali tetapi di seluruh kecamatan, para camat secara langsung memimpin juga dalam rangka peringatan hari jadi Kabupaten Boyolali dan beberapa agenda kegiatan termasuk tadi itu adalah bagian rangkaiannya kemarin kita juga mengadakan solawat kebangsaan ya ini tanggal 5 malamnya yang kebetulan pemerintah Kabupaten Boyolali ini baru saja syukur alhamdulillah kita membangun, menyelesaikan pembangunan yakni alun-alun Pancasila yang berada di kecamatan Cepogo syukur alhamdulillah pura seperti apa yang sudah kita rencanakan kita agendakan dalam pelaksanaannya dalam pelaksanaannya ini dapat diresmikan secara langsung oleh Bapak Gubernur Ganjar Pranowo di tanggal 1 tepat hari lahir Pancasila oh menarik sekali ya jadi ada beberapa rangkaian kegiatan untuk memeriahkan HUT Boyolali ke 176 kemarin ya Pak betul jadi ini juga merupakan terobosan dari Pak Said atau mungkin kerjasama dengan warga Boyolali atau seperti apa boleh diceritakan ya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan ini merupakan agenda-agenda pemerintah yang tentunya beberapa kegiatan kita juga seperti hanya kemarin dilaksanakan talk show tentang peningkatan literasi ini juga bekerjasama dengan perpustakaan nasional yang juga hadir dan alhamdulillah juga dihadiri Bapak Profesor Esmonandar yang betulan beliau adalah duta besar UNESCO yang kemarin mengikuti dari Paris, Perancis artinya sama-sama mengikuti kegiatan kemarin itu dan alhamdulillah pula dari pelaksanaan kegiatan kemarin dalam waya peningkatan literasi dan mendorong untuk minat baca anak-anak ini ini kemarin diikuti, dilaporkan awal ini ditargetkan 10.000 peserta tetapi dalam pelaksanaan berjalan ini dilaporkan kurang lebih yang mengikuti 18.200 sekian sore harinya Pak Arief selaku melaporkan ternyata yang mengikuti sudah melampaui dari jumlah 18.000 artinya ada potensi di seputaran 20-an ribu karena kurang lebih dari 99 sekolah yang mengikuti tadi malam kita juga memulai untuk kegiatan budaya yang kita selenggarakan di 5 titik kecamatan dimulai tadi malam di kecamatan Kemusuh nanti malam kita akan ke kecamatan Simol dan berikutnya nanti di kecamatan Teras, Terus Sambi dan Sawit kalau tidak salah artinya dari kegiatan-kegiatan inilah nanti pada akhirnya akan ditutup puncaknya jadi tanggal 26 itu akan kita selenggarakan wayang kulit oh nanti, tanggal 26 Juni ya? 26 Juni oke, luar biasa sekali, banyak banget ya ternyata kegiatannya ini menarik-menarik juga dan merangkul hampir semua lini masyarakat di Kabupaten Boyolali seperti itu ya, sampai literasi baca pun juga ditingkatkan keren banget Pak Said terus mau menanyakan juga, kira-kira harapannya apa sih dengan program-program ini ke depannya? jadi dari serangkaian kegiatan tersebut, kira-kira harapan ke depannya untuk warga Boyolali ini apa? ya tentunya harapan kita, pemerintah Kabupaten Boyolali membangun secara bersama ini kalau kita rangkum tujuan kita membangun adalah bagaimana upaya untuk menurunkan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Boyolali maka salah satu bagian dari upaya kegiatan kemarin, talk show tentang peningkatan literasi dan sebagainya ini ini kan juga bagian yang terus didorong oleh Bapak Presiden juga terus didorong pula dan didukung, artinya antusiasisme ini artinya didukung pula oleh Ketua DPR RI, Mbak Puan Maharani ini kan juga sangat apresiatif dengan kegiatan-kegiatan untuk bagaimana meningkatkan sumber daya manusia belum lagi Pak Gubernur Jawa Tengah Haji Ganjar Pranowo, ini kan juga sama juga selalu mendorong untuk itu, hadirkan, bangkitkan agar sumber daya manusia kita ini dapat kita persiapkan dengan sebaik-baiknya salah satu langkahnya bagaimana kita membangun dari sisi peningkatan literasi yang harus kita dukung bagaimana mendorong minat baca dan sebagainya maka Alhamdulillah Kabupaten Belalini kemarin dari Dinas Perpustakaan Nasional menyampaikan bahwa Kabupaten Belalini diurut ke-7 secara nasional dalam penilaian minat baca peringkat 7 ya? peringkat 7 nasional, dengan penilaian 70,74 dari sisi pengembangan literasinya, pemerintah Kabupaten Belalini Alhamdulillah di peringkat 3 Jawa Tengah dengan nilai 95,48 artinya keberadaan perpustakaan yang ada, remen maus ini ya ini satu hal bagaimana pemerintah Kabupaten Belalini membangun bukan hanya dari sisi infrastruktur yang harus kita bangun, tetapi bagaimana seperti arahan Pak Presiden, arahan Pak Gubernur, arahan Ketua DPR RI, Pak Puan, arahan Ketua DPRD Kabupaten Belalini, Pak Marsono dan seluruh jajaranya, kawan-kawan dan fraksi yang ada yang selalu mendorong bagaimana kita membangun Ojonoseng Keter kita perhatikan dengan sebaik-baiknya termasuk itu tadi bagian yang terpenting adalah bagaimana upaya menurunkan kemiskinan di Kabupaten Belalini ternyata kearahnya ke situ berarti ya mulai dari peningkatan literasi dan juga beberapa kegiatan tadi ternyata ada tujuannya Tribun Arsia itu mengentaskan kemiskinan dan satu hal lagi dengan upaya peningkatan literasi ini saya kemarin mendorong dan ini kita mulai sejak tahun 2022 kita mulai dengan kita membuat satu program dengan yang saya kasih nama Boyolali Kaya Cerita isinya apa itu? Boyolali Kaya Cerita ini adalah satu dorongan satu langkah kegiatan kita bagaimana kita menggali potensi-potensi lokal kita yang ada di Kabupaten Boyolali ini untuk kita mulai dituliskan, dituangkan dalam bentuk cerita yang dibukukan maka Alhamdulillah sampai dengan tahun 2023 ini Kabupaten Boyolali melalui perpustakaan Arsia ini sudah menghasilkan 61 buku oh banyak juga ya 61 buku dan itu bercerita tentang kearifan-kearifan lokal dari desa-desa yang ada dari ruang lingkuk kecamatan dan lain sebagainya sehingga ini mampu memberikan dukungan ketika upaya pengembangan kepariwisataan ini dapat kita bangun secara bersama dengan bagaimana menggali potensi lokal kita dan itu kan juga diajarkan oleh Insinyur Soekarno Presiden Republik Indonesia pertama mengajarkan tentang bagaimana menggali potensi-potensi kita kekayaan lokal kita Boyolali memulai dari hal-hal yang bagaimana langkah ini dapat kita mulai dengan Boyolali kaya cerita kita mampu menggali dan ini kita anggarkan terus menerus setiap tahun agar Boyolali kaya cerita itu nantinya juga ke depan benar-benar menjadi kaya cerita betul jadi kenyataan realisasinya jadi realisasinya seru juga ya dan Tribuner ternyata Pak Said yang memulai programnya ini pula dan Alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan seperti itu masih berjalan 61 buku loh Tribuner tidak sedikit itu ya Pak Said ini kan juga tadi sudah sempat menyinggung tentang pariwisata kalau pariwisatanya sendiri di Kabupaten Boyolali itu terkenalnya apa sih Pak? begini dari sisi ke pariwisataan Kabupaten Boyolali ini kita memiliki Gunung Merapi Merbabu ya kan makanya kemarin salah satu ketika kita memilih apa membangun alun-alun Pancasila di Kecamatan Cepogo ini karena ketika kita lihat disana nanti sampean bisa lihat disana itu akan ketika melihat ke arah barat lurus dengan Gunung Merapi disebelahnya ada Gunung Merbabu maka adalah ada satu pesan disitu bahwa kita membangun ini harus didasarkan dengan nilai-nilai Pancasila yang harus kita pegang teguh bagi seluruh warga masyarakat dan warga negara maka membangun Kabupaten Boyolali harus kita dasari dengan dasar negara kita Pancasila dan bukan sekedar itu saja pemerintah Kabupaten Boyolali ini kita juga sudah memiliki apa PERDA makanya kesempatan ini kami juga terima kasih kepada Ketua DPRD dan jajaranya artinya dengan gedok diputuskannya PERDA nomor 18 tahun 2022 ya ini PERDA tentang pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan nah ini adalah bagaimana kita kita menghadirkan membangkitkan memberikan satu nilai-nilai kesadaran bagi generasi mendatang ini bahwa Pancasila menjadi hal yang penting untuk menjalankan roda pemerintah nah artinya apapun itu tujuannya adalah memperhatikan masyarakat yang harus kita perhatikan secara pertama nah dari sisi itu ketika tadi saya sampaikan tepat disitu kita melihat merapi merbabu itu juga ada pesannya di dalamnya untuk mencintai para petani buruh tani dan petani milenial kita karena bagian dari itu itu membangkitkan membangun kesadaran kita tentang kesadaran bahwa kita ada kita berbincang-bincang seperti ini sampai bisa ngomong seperti ini sebelumnya kita sama-sama dilahirkan oleh seorang ibu kan betul dan setelah itu kita ditimang-timang oleh ibu dan disusui oleh ibu ketika sudah tumbuh besar dan sampai dengan hari ini masihkah kita disusui oleh ibu enggak dong ya tribuners tapi masih disayang masih di nah itulah sesungguhnya sampai hari ini kita semua masih disusui oleh ibu dan ibu itu bernama ibu pertewi susu ibu pertewi susu ibu pertewi itu hadir dari tangan-tangan petani buruh tani petani milenial itulah susu ibu pertewi maka sudah selayaknya hendaknya kita bangun kesadaran bahwa kita semua harus hadirkan kesadaran bahwa kita harus mencintai ibu pertewi dengan cara apa? ya menjaga persatuan dan kesatuan maka dengan dasar nilai-nilai Pancasila kita yang harus kita terus dorong dan kita hadirkan kesadaran disitu nah inilah pentingnya membangun maka terima kasih pula saya kepada apa ibu Megawati ya ibu presiden kelima Megawati yang selalu mengingatkan kita pula kepada anak-anaknya untuk berpikir membangun memperhatikan apa orang-orang miskin yang harus diperhatikan nah inilah satu langkah dan itu tadi menjadi bagian dari tujuan membangun kita maknanya mendalam sekali ya Pak jadi ternyata kita baru sadar nih Tribuners kalau kita itu ternyata masih disusui oleh ibu pertewi seperti itu ya dan kita juga tetap harus menjaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia dan itu filosofinya muncul dari boyolali ternyata Tribuners ini keren banget Pak Said luar biasa semoga raihan dan capaian yang telah diambil atau diraih oleh Kabupaten Boyolali tetap bisa diteruskan dan juga langgeng seperti itu ya Pak jadi bisa ditingkatkan terus menerus untuk ke depan ya seperti itu ya keren banget loh Tribuners oke ini berbicara tentang pariwisata lagi nih Pak pariwisata itu kan juga diperlukan untuk mungkin aksesnya ke tempat tersebut seperti itu denger-denger nih katanya exit tol di Colomadu bakal digeser ke daerah Banyi Udono Boyolali bener apa enggak ini ya kalaulah program pemerintah dalam rangka membangun infrastruktur jalan dan tentunya kesempatan ini pemerintah Kabupaten Boyolali salah selaku Bupati juga menyampaikan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Insinyur Joko Widodo dengan arah kebijakan pembangunan yang begitu hebat dan keren ini tentunya salah satunya dengan membangun jalan tol yang juga melintas melewati Kabupaten Boyolali ya kalaulah pintu tol itu juga apa ada di Boyolali nantinya ucapannya hanya terima kasih baik karena semua itu tentunya pada akhirnya akan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat bukan hanya Kabupaten Boyolali tetapi secara luas baik artinya kemudahan-kemudahan akses ketika Boyolali membangun artinya itu juga berperan memberikan dukungan dari sisi apa dukungan pembangunan keparwisataannya betul maka akan memudahkan akses maka langkahnya cara Boyolali menghadapi perkembangan ke depan itu yaitu tadi dengan kita dorong bagaimana kita menggali potensi-potensi lokal kita sehingga ke depan kekayaan bukan hanya tentang ceritanya tetapi itu nanti ke depan dapat diolah dikembangkan menjadi bagian dari pengembangan sisi keparwisataannya sehingga harapan kita harapan dan tujuan membangun untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya kan gitu yang bertujuan untuk menurunkan kemiskinan maka semangat membangun di Kabupaten Boyolali ini semangatnya adalah begini Boyolali Metal wih, Boyolali Metal gitu yang Boyolali Metal ini selalu Bupati sampaikan selalu kita gaungkan ini adalah satu semangat membangun Kabupaten Boyolali yang bertujuan untuk kita melangkah bersama menata bersama penuh totalitas inilah Boyolali Metal yang selalu kita gaungkan tidak cukup dengan itu saja semangat Boyolali Metal ini Bupati juga mengeluarkan peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2022 ini agar apa? semua hendaknya membangun nilai-nilai kesadaran dengan semangat kegotong royongan membangun Kabupaten Boyolali dengan semangat untuk kita melangkah bersama menata bersama penuh totalitas inilah oh filosofinya Metal ya ternyata ya ini adalah bagian dari nilai-nilai yang diajarkan pula oleh Pancasila itu sendiri semangat kegotong royongan ini harus dihadirkan ketika kita membangun Kabupaten Boyolali menarik sekali Metal Tribuners kenapa kita ga harus wangga Boyolali ya metal ya ini ga apa-apa bahkan semua harus metal semua harus metal untuk membangun semua harus metal karena untuk melangkah bersama menata bersama penuh totalitas ini harus kita hadirkan betul Tribuners diajakin Pak Said buat metal Tribuners ini keren banget Pak Said semoga ini juga metalnya makin menyebar ga cuman di warga Boyolali aja nih tapi yang di luar Boyolali pun juga semakin tau semangat dari Boyolali seperti apa dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa seperti itu ya baik Pak Said mungkin berikutnya kita mengulik soal sosok Pak Said sendiri nih mungkin Pak Said boleh bercerita dulu awal mulanya terjun ke dunia politik itu seperti apa nih Pak Said soalnya denger-dengar kok katanya Pak Said awalnya malah ingin jadi wartawan seperti saya bener gak ini? kalau di saat kecil dulu cita-cita awalnya menjadi polisi dulunya dulu dulu ketika berangsur-angsur menjadi tumbuh besar kayaknya seperti ada minat untuk seperti sampean itu dulu ya bahkan dulu pernah mencoba juga melamar di satu media Alhamdulillah tidak diterima waduh kalau diterima gak duduk sama saya ya kalau diterima tidak diwawancarai tetapi mau wawancarai tetapi saya sangat respect berupa pada kawan-kawan media dan media secara keseluruhan karena ini juga menjadi penyambung-penyambung lidah persatuan dan kesatuan menjadi penyambung-penyambung lidah apa pembangunan menyampaikan pesan-pesan kedamaian nah itu kan peran-peran media maka terima kasih kawan-kawan media artinya kita bangun bersama media pun juga harus itu tadi semangatnya metal juga kan artinya untuk melangkah bersama menata penuh totalitas itu yang harus kita hadirkan dan Alhamdulillah perjalanan waktu kita sama-sama tidak tahu Tuhan menentukan menempatkan menitipkan dalam satu bentuk amanah yang sampai hari ini saya harus menjadi Bupati Kabupaten Builali dan tentunya saya bangga sebelumnya bangga sebelumnya itu tentang apa bangga menjadi wakil Bupati mewakili siapa mewakili dokter Andes Haji Seno Samudro Bupati senior iya Bupati senior saya ini Bupati yang menurut saya saya adalah bagian dari masyarakat yang Alhamdulillah diberikan kesempatan menjadi wakil Bupati dan mewakili Belia itulah kebanggaan yang sampai hari ini ya masih terasa ya masih terasa karena faktanya beliau mengajarkan satu konteks konsep pembangunan yang begitu hebat dan keren hari ini Sampehan berbicara dengan saya ini di tempat yang sampai tadi menyampaikan begitu megah seperti ini ini inspirasi ini dari beliau juga kan gitu bukan hanya ini saja di tempat ini beliau membangunkan juga 5 tempat ibadah yang menyatu di tempat ini oh baik ya sebelah sana ada ya ada gereja ada vihara ada pura ada masjid dan seperti itu nah inilah satu konteks membangun maka ketika Sampehan meneruskan dengan membangun alun-alun Pancasila bersama DPR akhirnya digedong PERDA 18 2022 tentang pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan itulah cara Boya Lali membangun cara kita menjadi pemimpin junior yang meneruskan pemimpin sebelumnya nah kita teruskan dengan cara-cara yang dalam konteks meneruskan maka ketika sudah diberikan contoh bagaimana mengamalkan ini kan bagian dari pengamalan ini Pancasila maka Bupati membangun tadi alun-alun Pancasila dan sebagainya seperti tadi satu hal yang ini harus kita bangun kesadaran dari Kabupaten Velal ini untuk seluruh masyarakat Kabupaten Velal ternyata banyak terinspirasi juga dari Pak Seno seperti itu ya kalau dari Pak Said sendiri oh luar biasa ini sebelumnya jadi wakil tapi sekarang diberi amanah untuk meneruskan artinya terima kasih maka ungkapan terima kasih kami kepada Masyarakat Kabupaten Velali ya berusaha untuk bekerja dengan sebaik-baiknya menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya berpikir dengan sebaik-baiknya bertindak secara bersama dengan sebaik-baiknya demi dan untuk itu tadi menurunkan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka sekali lagi Sema tadi adalah Boyolali metal melangkah bersama menata bersama penuh totalitas dan tiga hal ini harus didasari dengan kata ini ini kata kalau kawan-kawan di Babel Bupati membalikkan tangan seperti ini mereka langsung menyampaikan kata I love you ini ungkapan rasa cinta oh seperti ini jadi semangatnya begini metal dasarnya adalah cinta nah siapakah yang harus kita cintai ya kita harus cinta pada Kabupaten Boyolali cinta pada seluruh masyarakat Kabupaten Boyolali khususnya masyarakat Kabupaten Boyolali yang miskin untuk kita tingkatkan kesejahteraannya saudara-saudara kita defable untuk kita perhatikan saudara-saudara kita yang sangat dicintai Tuhan saya selalu menyampaikan seperti itu juga kita pikirkan Alhamdulillah semua bergerak maka di Boyolali ini ODGJ pun kita perhatikan dengan baik bahkan gerak langkah ini pun terpadu dengan kawan-kawan relawan yang ada di tiap-tiap lapis bawah kita artinya maka kesempatan ini pula saya sampaikan terima kasih pada kawan-kawan relawan yang bergerak dari sisi kesehatan kawan-kawan relawan yang bergerak dari sisi sosial masyarakat dan sebagainya semua bergerak bersama tujuannya untuk itu maka perlu kita sampaikan pula dalam upaya langkah ketika kita bagaimana upaya menurunkan kemiskinan di Kabupaten Boyolali ini Boyolali memiliki satu program dalam upaya pembenahan data yang kita lakukan karena tadi bagian dari menata ini tadi melangkah menata totalitas maka kita tata data-data kita dengan cara kita menata seperti ini faktanya mampu terlihat bahwa kemiskinan di Kabupaten Boyolali tahun demi tahun walaupun di saat pandemi ada peningkatan tetapi pada akhirnya menurun di rilis BPS 2022 yang lalu adalah sekitar 9,53% tetapi dengan pola membangun apa data dan secara bersama kita benai dengan pola intervensi yang kita lakukan ini hasil yang dilaporkan kepada Bupati kemarin setelah terangkum dari beberapa kegiatan dilakukan Kabupaten Boyolali di tahun 2022 yang lalu ini sudah pada posisi di 6,96% artinya kan jauh dengan rilis yang dirilis sebelumnya nah sebelumnya tetapi kita saling menghormati hasil-hasil kerja semuanya yang terpenting adalah dikomunikasikan dan kita komunikasikan secara baik karena tujuannya untuk itu semua hasil kolaborasi bersama seluruh komponen masyarakat dan tentunya dari pemerintahan juga seperti itu ya jadi ternyata tribunaris melangkah bersama menata bersama penuh totalitas penuh totalitas itu gak cuma sekadar jari aja ya tapi ada filosofinya juga terus mungkin terakhir Pak Said untuk harapannya kedepannya untuk Kabupaten Boyolali baik warganya atau mungkin wilayahnya sendiri itu kira-kira apa boleh diceritakan? Ya harapan saya selaku Bupati kepada seluruh masyarakat Kabupaten Boyolali yang terpenting adalah bagaimana kita terus menjaga kerukunan kita semua kita jaga situasi nyaman kondusif dengan suasana tenang dan nyaman seperti hal yang kita rasakan saat ini tentunya ini akan menjadi bagian yang sangat penting ketika ini akan mendasari langkah kita ketika kita membangun dalam situasi yang nyaman aman kondusif tentunya langkah-langkah pembangunan dapat kita lakukan secara bersama maka pesannya itu tadi harapan kita sangat penting yang penting rukun dan dengan penuh kesabaran kita semua dan kesadaran diri kita semua untuk saling mengingatkan bahkan masyarakat pun boleh juga mengingatkan pada Bupati ketika Bupati harus diingatkan Bupati terbuka untuk itu karena langkah kebersamaan tentunya akan memudahkan langkah kita semangat untuk menata bersama saya kira juga akan mampu untuk mendasari percepatan langkah kita totalitas yang didasari dengan rasa cinta itu tadi pada masyarakat kita utamanya masyarakat miskin yang harus kita pikirkan saya kira itulah tujuan membangun Kabupaten Boyelati jadi dari seluruh kegiatan dari seluruh komponen yang ada dari Bupati sampai dengan tingkatnya di bawahnya dari camat kepala desa perangkat bahkan ketua RW ketua RT PKK semuanya para seniman seniwati tokoh-tokoh agamanya semua ketika itu menyatu kita hadirkan dalam ruang kejernian berfikir dan ketenangan hati kita maka akan terbangunlah Kabupaten Boyelali ke depan tentunya jauh lebih hebat dan tangguh dan bagi anak-anakku anak-anak muda yang ada di Kabupaten Boyelali dengan konten Boyelali kaya cerita hadirlah hadirkan keluarkan inspirasimu karena kemarin saya juga berpesan kepada dinas perpustakaan arsip agar hendaknya bukan hanya sekedar menjadi buku yang tertulis dan tersusun di perpustakaan tetapi melalui dinas pendidikan pula kita minta ke depan ini menjadi jadikan menjadi tambahan muatan lokal yang dapat diajarkan di sekolah-sekolah di Kabupaten Boyelali atas kekayaan cerita lokal kita sehingga akan terbangun rasa cinta pada Kabupaten Boyelali karena memahami tentang konteks cerita lokal kita dan dinas perpustakaan kemarin kita juga minta persiapkan kalau perlu dilombakan dari buku yang sudah tertulis ini lombakan agar anak-anak muda anak-anak apa pelajar ini dapat hadir terpacu bahkan meningkatkan bukan hanya menulis menjadi buku tetapi dapat diwujudkan menjadi bagian dari sinematografi menjadi film-film pendek nah itu harus kita dorong kita pacu dari anak-anak muda Boyelali sekarang banyak yang hati menjadi youtuber menjadi ini kreator-kreator seperti itu nah kita dorong dengan Boyelali kaya cerita ini ada ruang buat film-film pendeknya dan itu juga kan pada akhirnya bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Boyelali pula memudahkan untuk masyarakat membaca utamanya bagi para pensiunan orang-orang tua lansia dan sebagainya yang masih tertarik untuk terus belajar dan membaca kan tidak sedikit ini betul kita berikan fasilitas sarana untuk membaca dengan cara membaca yang jauh lebih mudah maka ketika digali dibukukan setelah dibukukan dituangkan apa dalam bentuk cinema film-film pendek saya kira akan memudahkan untuk membaca dan kesempatannya pula terima kasih pada para seniman-seniman lukis yang ada di Kabupaten Boyelali mereka menyatu juga dalam kontek ini karena beberapa waktu yang lalu Boyelali kaya cerita ini oleh para seniman lukis ini juga dituangkan dalam karya-karya lukisan luar biasa ya sehingga bukan hanya tulisan tetapi juga lukisan yang kita dorong adalah bagaimana menjadi bentuk cinema film-film pendek dan perlu kita sampaikan pula Kabupaten Boyelali tahun 2022 yang lalu kita memulai memberikan dukungan dorongan kepada anak-anak siswa siswi setingkat SLTP ini kita seleksi dalam bentuk dan disatukan dalam kontek duta seni Boyelali pemilihan duta seni seperti itu ya pemilihan duta seni hari ini tahapan pemilihan untuk angkatan kedua nah angkatan yang pertama kemarin ini salah satu apa tempat yang dituju maka ini juga saya kira menjadi catatan sejarah pula nantinya untuk negeri ini karena salah satu tempat dimana anak-anak kemarin kita kirimkan di IKN jadi mereka menari di titik 0 di IKN dan itu saya kira menjadi siswa siswi pelajar setingkat SLTP yang pertama mungkin yaitu yang menari di titik 0 IKN disamping di GWK dan disamping di Padang sudah beberapa tempat dan ini untuk angkatan kedua baru dipersiapkan semoga nanti semua berjalan lanjut dan itulah cara Boyolali bagaimana memberikan ruang memberikan wawasan gambaran tentang kebangsaan itu tadi agar anak-anak kita setidaknya memahami konteks lokalnya dan konteks secara nasionalnya mereka kita kirimkan di Nusantara ini sehingga ada sekian anak tingkatan SMP nanti yang memahami dan pada akhirnya akan lahir hadir kecintaan pada tanah negeri yang kita cinta yang bernama Republik Indonesia itu pesannya luar biasa sekali keren banget terima kasih banyak Pak Said untuk inspirasinya dan juga sudah mau sharing dengan tribuners tentang prolehannya Kabupaten Boyolali udah gitu juga ternyata warga Kabupaten Boyolali harusnya bersyukur nih karena pemimpinnya juga sudah memberikan wadah ruang fasilitas untuk berkembang dan untuk menginspirasi maupun memberikan karya-karyanya untuk bangsa seperti itu ya Pak luar biasa sekali terima kasih banyak Pak Said sama-sama semoga nanti kita bakal ketemu lagi di depannya ya terima kasih jangan kapok-kapok sama kita ya terima kasih baik Pak Said sehat selalu untuk Pak Said amin amin sehat untuk semuanya amin amin ya sekian tribuners untuk tribun topik kali ini jangan lupa untuk saksikan tribun topik lainnya hanya di sosial media tribun jatuh saya Elsa Elding Tias pamit undur diri sampai jumpa terima kasih terima kasih